Nah, semuanya berjalan baik, tapi ada tiga hal yang dicatakan yang perlu dilanjutkan karena ada interest dari Presiden sendiri yaitu satu tentang hutang BNBI Saya katakan Bapak pernah memberi interest kepada kami untuk mulai menanggih hutang, hutang pembukaan BNBI waktu itu jumlahnya 111 triliun, 110 triliun dalam satu setengah tahun kami tetap ya sekarang ini sudah terkumpul kagian yang sudah ada di tangan kami sebesar 35,7 triliun yang kalau dihitung dalam konsentrasi itu 31,8 persen tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sifat tempat Saya katakan penyelesaian HAM pelanggaran HAM berat di masa lalu pada 12 itu secara hukum sangat sulit itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenpohol Bukam berikutnya tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenpohol Bukam yang sudah dihitungkan oleh Kemenpohol Bukam yang akan melakukan penyelesaian BAR penyelesaian HAM non-Judisiya yaitu yang khusus untuk korbannya bukan kelahan Indonesia kali ini berpedakur resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dan sudut korban Pelaku masih terus dicari Tapi korbannya Disantunya dari dulu Itu resmi Dewan HAM Indonesia Menyampaikan pidatunya Memiliki penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Keputulik Indonesia Yang telah melangkah maju Dalam penyelesaian HAM Bahkan Dalam tiga kali sidang HAM Berturut-turut Selama tiga tahun Waktu saya jadinya Itu Indonesia Tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai Negara yang bermasalah Sebelumnya selalu disebut Nah waktu Sayang oleh tahun 2020 2020, 2021, 2002 Tidak disebut Indonesia menyata tetangga ini Tidak ada Terima kasih telah menonton Tidak ada